Mana orangnya? Tau. Tolos! Mau ngapain? Pak Purwanti? Ya? Tolong panggilin, Nek Safira. Ya. Bang, mau kopi? Kau dua? Ya kan buat Mbak BRT sama Kang Tisna. Tisna gak usah. Iya, Kang. Saya udah ngopi di rumah. Oh. Kau diambil? Puntan-puntan atuh ini, Ma. Katanya gak usah. Masa udah ditaruh diambil lagi? Taruh! Minum, Tis. Udah dibikinin. Ya, Pak RT. Neng, Safira. Neng. Ya? Ditungguin tukang ojek di depan. Iya. Loh. Motor Bang Ojek udah ketemu. Iya. Alhamdulillah. Kok bisa? Iya, soalnya kan dibatuh sama usaha juga. Alhamdulillah. Ada apa? Bang Ojek cuma mau kasih tau kalo nanti Neng Safira mau kemana-mana. Biar Bang Ojek aja yang nganterin. Soalnya Kang Tisna lagi ada urusan. Urusan apa? Mau ngembalikan duit yang bukan haknya dia. Kang Tisna korupsi? Enggak. Kang Tisna kan orang gak punya. Orang biasa aja. Emang orang biasa gak bisa korupsi? Iya gak. Gak bisa. Maksudnya korupsi itu buat pejabat. Kalo orang gak punya, orang biasa aja panggilnya bukan korupsi. Apa? Nyolong. Maling dong? Iya. Kang Tisna emang nyuri apa? Kang Tisna gak nyuri. Itu cuma mimpi dia tadi pagi. Oh. Jadi Neng Safira gimana? Saya hari ini gak kemana-mana. Oh. Yaudah kalo gitu nanti Bang Ojek infokan ke U. Maksudnya utamakan selamat. Komisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. HP saya yang bunyi. Iya saya tau. Karena renderinya juga berbeda. Saya cuma mau lihat jam. Buat apa? Biar kita tau. Sekarang udah jam berapa. Dan biar kita tau juga. Udah berapa lama kita disini. Siapa? Bang Ojek SMS. Ada apa? Katanya dia udah kekuasaan Safira. Udah bilang kalo mau diantar, dia aja yang ngantar. Kang Tisna gak bisa. Ada urusan. Terus? Katanya Safira gak kemana-mana. Oke. Berarti seharian ini kita bisa fokus cari orang yang ambil motor saya. Cari kemana? Gak tau. Tadi kita udah ke tempatnya waktu itu. Yang mana? Depan kantor Safira. Yang kamu bilang bensin motornya abis. Iya. Tapi orangnya gak ada disana. Mungkin. Dia gak setiap hari ada disana. Mungkin. Kalo minggu dia libur. Libur? Emangnya PNS pake acara libur di hari minggu? Bisa jadi. Sekarang kita harus apa? Kita juga gudel aja di kontrakan. Gimana? Boleh. Kalo di jalan kita ketemu mereka gimana? Kebetulan. Biar saya patahin tangan mereka. Setuju. Ya udah. Kita jalan sekarang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang. Dari mana Bang Bo? Dari rumah. Kok ngos-ngosan? Karena abis jalan cepet. Buru-buru? Iya. Ada apa? Disuruh menghadap Mbak BRT. Sama kantisnya juga? Iya. Pantesan Atu. Itu udah pada ada di dalem? Udah ditungguin. Ya Sok Atu buru-buru masuk. Malahan ngobrol Atu. Kan ini lo yang ngajak ngobrol? Iya tuh ya. Maaf Atu Bang Bo. Woi. Sok. Iya Mbak BRT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana catatan orang yang nyumbang? Bacain yang kencang. Jangan dalem hati. Tempe. Tahu. Bihun. Kelapa parut. Cabai rawit. Bawang merah. Hah? Kok belanjaan? Coba lihat kan. Maaf. Salah. Ini daftar belanjaan bini saya kemarin. Ini kan dapet nama yang nyumbang kemarin. Coba Atis siapa aja? Coba Atis siapa aja? Bagus. Nyumbang. Odol. Terus? Shampoo sama yang terakhir Kak Basu aja? Udah. Udah? Di struk belanja emang ga ada biskuit. Berarti Bunda emang ga beli biskuit. Emang ga beli. Kalo ga beli apa yang dicariin? Jadi biskuitnya itu hadiah. Gratis. Kalo beli dua botol shampoo. Oh. Hadiah. Kalo hadiah masuk ke struk ga? Gak tau. Dapet hadiahnya nempel sama shampoo nya. Apa dapet di kasir? Apa nuker struk di tempat nuker hadiah? Emang ada tempat nuker hadiah? Ada lah. Tempat nuker hadiahnya dimana? Di toilet. Noshola. Iya. Dari toilet Noshola. Kita ketemu Pak Budi. Ya yang terakhir. Kita balikin bidnya. Oh iya. Berarti catatan lu bener? Bener. Kalo catatannya bener. Berarti yang salah bukan si Bowo, Tis. Tuh. Lu yang salah, Tis. Emang iya gitu? Ya iyalah. Liat terus. Itu uang siapa? Mungkin. Cumbangan dari rombongannya si Enda. Bisa jadi. Coba dah. Lu tanya sono. Yaudah. Kalo kayak gitu. Saya permisi dulu. Makasih ya Pak RT, Bang Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ej. 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 Semperes Kang? Udah. Kok udah? Kan belom. Eh iya. Belum. Belum ketemu. Ini teh uang sumbangan siapa. Bunten-bunten atuin mah. Berarti itu teh rejekinya Kang Tisna. Gak bisa begitu, itu lo namanya makan uang yang bukan haknya Iya gitu? Ya iyalah, sama aja lo korupsi Bukan korupsi atuh Pak RT, saya kan orang biasa, orang gak punya Emang orang biasa gak bisa korupsi? Ya gak bisa, yang bisa dibilang korupsi itu cuma pejabat Kalau orang biasa, orang gak punya kayak kita, dibilangnya bukan korupsi Apa? Nyolong, maling dong Iya, makanya saya harus nemu orang yang belum saya balikin uangnya Takutnya saya dibilang maling kayak di mimpi saya Ya udah, saya permisi dulu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Tin Iya Hape bunyi Oh iya Halo Yen Iya Mau jalan jam berapa? Jalan kemana? Tadi pagi telpon katanya mau pergi Oh, bukan mau pergi Tapi mungkin pergi Jadinya Yen belum tau pergi jam berapa Nunggu kabur dari temen dulu Bang Pandu Oh ya udah, kalau temennya udah ngabarin Kasih tau Bang Pandu ya, biar Bang Pandu jemput Ya Bang nama siapa tuh? Motawan Bang Ojak dari mana? Motawan Atajah Hahaha Dibales-balesan Cie Cie Bukan yang ngebales lu Gue mau sebenernya udah tau lu nelfon siapa Masa tau Lah bukan yang saya tau, emang gue tau lu nelfon siapa Siapa? Lu pokoknya kalau lu nelfonnya udah mesra-mesraan Lu pasti dah nelfonnya Buar sini Buar sini Ini ngapain itu lepor Iya, Yen Wah Buar sini paling lu mau kasih bunuh odol Buar sini Bu Halo, Bu Oh, Yen Kemarin temen Yen ngajak jalan Terus sekarang dia ajak jalan lagi Tapi bukannya Yen gak mau, mbak Masa atuh Sabtu Minggu Yen keluar terus Bisa-bisa, Yen gak bisa nabung Yen teh kan juga pengen ngirit, mbak Tapi bingung Nolaknya teh gimana gak enak Ya makanya kamu tuh jangan gak enakan Kalau buat keperluan diri sendiri Iya sih, mbak Ya bilang aja Kalau kamu emang lagi gak pengen pergi Lagi mau nabung Iya, mbak Nabung, teh Ih, Anto Main nyember aja Emangnya Anto tau Teh, Yen sambil blogging ngomongin apa? Tau Ngomongin apa? Tabung Pintu Oke Uuuuh, dasar kamu Ya tapi si Yen, jalan-jalan itu perlu juga sih Refreshing kan juga bagus Perlu buat orang yang kerja kayak kamu Kalau kata anak jaman sekarang sih bilangnya Penting buat kesehatan mental Iya, mbak Ya tapi jangan sering-sering juga Nanti mentalnya sehat, dompetnya sekarat Yang juga mikir kayak gitu Kalau ada gaji lebih, mending ditabung Pintar, teh Yen Iya dong Emangnya Anto doang yang pinter Sampai Assalamualaikum, pak Eh, Waalaikumsalam, kak Nganisna Eh, kenapa pak, 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 pak Kenapa pak, eh, eh, kenapa, kenapa, kenapa Saya kesemutan Ah, ayo pak Denny, ngagetin aja Saya kirain kenapa Nganisna ada perlu apa kesini? Saya mau ketemu sama Bu Enda Ada? Ada Ayo, masuk dulu Gak usah pak, disini aja Silahkan duduk Iya pak Bun Bunda Sini, ada tamu Nganisna, nyari saya Iya Bu Ada yang bisa saya bantu? Gak ada Ya, udah dicari kemana-mana gak ketemu juga Saya pusing Mau mampir Kemana? Apotik Mau ngapain kapotik? Beli obat Saya pusingnya bukan sakit kepala, tapi pusing pikiran Saya tahu Obat pusing yang manjur dari almarhum pipit Tapi saya gak tahu Sekarang waktunya tepat apa enggak Apa? Obat pusing itu Satu mangkok bakso Ditambah lima senok sambal Dimakan pas panas-panas Dijamin Pusingnya hilang Kenapa semua obat dari almarhum kang pipit itu makanan? Tapi manjur, Jang Gimana? Mau coba? Yaudah, ayo Kayaknya perjumat kita bareng-bareng terus Iya Kalo kita mau nyari mereka Lebih baik kita misah kayak out night Yang penting jangan lupa berkabar kalo liat mereka Oke kalo gitu Kita bisa disini aja Oke Bu Restu? Udah saya kembaliin dirumahnya Bu Nurul? Bu Nurul Udah saya kembaliin di Musola Bu Hesti? Bu Hesti Udah saya titipin di suaminya Udah Bu, udah Eh enggak Maksudnya udah Semuanya sih udah dibalikin Enggak ada lagi? Iya Berarti udah dibalikin semua Kang Ya terus Itu uang siapa tuh ya? Yaudah Berarti Itu rezekinya Kang Tisna Pakai aja Bukannya saya gak mau Tapi saya gak berani Kalo kata bapak saya Itu bukan hak saya Kalo saya makan Nanti jadinya haram Nanti jadinya haram Saya udah mimpi dikroyok warga Dituduh nilep uang Saya gak mau beneran kejadian Kan Jadi Gimana ya Ya Yaudah Kalo emang gak tau itu uang siapa Mungkin akan lebih bermanfaat Kalo uangnya kita sumbangin ke Musola Ataupun ke masjid Bener tuh Kan jadinya beramal Gimana Kang? Oh iya iya Kenapa saya gak kepikiran ya Woi Woi Itu orangnya Itu salah satunya Kejar Tidak 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 Kalo Malin Mana orangnya? Tahu. Tolos. Mau ngapain? Hey! Terima kasih. Iya, Pak. Kata Bang Bowo, Kang Trisna lagi ngurusin duit sumbangan yang sisa. Iya. Udah beres? Belum. Ternyata itu bukan uang orang-orang yang nyumbang ke Bang Bowo. Duit dari mana? Tadinya saya pikir itu uang orang-orang yang nyumbang ke Bu Enda. Terus? Pas saya tanya, ternyata bukan juga. Saya jadi bingung. Harus cepat diurus sampai ketemu terus dibalikin. Kalau nggak cepat diurus, terus duitnya nggak sengaja kepake, itu uang haram. Jatuhnya kita makan hak orang lain. Itu sama aja sama korupsi. Enak aja korupsi. Bukan korupsi, Pak. Kita kan orang biasa, orang nggak punya. Emang orang biasa nggak bisa korupsi? Ya nggak bisa korupsi, Pak. Yang bisa korupsi itu. Cuma pejabat, orang biasa, orang yang nggak punya kayak kita, Pak. Namanya bukan korupsi. Apa? Nyolong. Maling dong. Iya. Makanya harus cepat diurus sampai ketemu. Terus dibalikin. Kalau nggak cepat diurus, terus duitnya nggak sengaja kepake, itu uang haram. Jatuhnya kita makan hak orang lain. Sama aja kayak maling. Iya, Pak. Saya juga takut. Terus, tadi sih Pak Denny ngasih usul. Apa? Uangnya kasih aja ke masjid atau nggak musholak. Nah, mungkin bisa begitu. Nanti Kang Tristan nyatin aja buat sedekah. Nyebut nama si Fulan yang menyumbang. Insya Allah, pahalanya sampai. Iya, Pak. Saya pamit dulu ya. Iya. Ke masjid atau musholak. Rangkaan. Belum ketemu orangnya, Bun. Belum. Uang siapa yang belum dibalikin ya? Bunda udah ingat proses satu persatu minta sumbangan ke ibu-ibu. Kayaknya namanya udah Bunda sebut semua. Coba Fanny bantu ingat-ingat. Kamu nyimpan pulpen di mana aja nangnya Bunda. Apalagi ini. Namanya juga coba bantu. Kalau Kak Bunga udah belum? Astagfirullah. Tuh kan, bener. Yah, ayah. Yah. Sini, bentar. Apa, Bun? Bunda udah ingat? Uang siapa yang belum dibalikin sama Kang Tristan? Siapa? Kak Bunga. Bukan, asal aja. Bukan Kak Bunga. Siapa, Bun? Kita. Hah? Bunda dari tadi nyari nama ibu-ibu. Udah semua. Bunda lupa. Kita kan juga nyumbang. Jadi, uang sumbangan yang belum dibalikin itu uang kita. 50 ribu. Oh. Jadi gimana? Kasih tau Kang Trisna? Kasih tau aja. Biar dibalikin. Lumayan buat nambah uang jajan aku. Gak usah lah. Kan mau disyumbangin ke mesti kuat sedekah. Yaudah. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kang? Ini. Saya mau nyumbang buat kotak amal. Alhamdulillah. Mau masuk apa saya ambilin? Maaf. Kaki saya kotor. Kalau boleh, diambilin aja ya. Siap. Sebentar. Ya. Maaf, gak jadi. Kenapa? Uangnya hilang. Hah? Permisi. Perangkaan. Lu pake aplikasi kencan? Hah? Nah, tau. Di hape lu. Wah, lu ada jadi online lu ya? Di hape lu. Taga. Kok mau main hape terus? Ini saya lagi nungguin teleponnya Yayen. Ini malah ketawa lagi, ah. Ya gak jadi pergi kali. Masa? Iya. Kok dia gak ngabarin? Ya kan gak jadi pergi lu. Dia seharusnya ngabarin dong, Bang. Biar saya tuh gak nungguin. Kan lu yang nungguin. Yayen mah kagak nyuruh lu buat nungguin. Iya sih. Nah, tadi perjanjiannya gimana? Saya bilang sama Yayen. Yayen, kalau temennya udah ngabarin, tolong kabarin Bang Pandu ya. Nanti biar Bang Pandu jemput gitu. Nah, kalau gak jadi pergi, lu nyuruh dia buat ngabarin gak, Kak? Taga. Nah, berarti lu yang salah. Lu yang ngarep nungguin. Dia nyumah kagak ada beban apa-apaan, orang kagak lu suruh. Lu meranya kan gini Bang ya. Kalau misalkan kita janjian, terus gak jadi pergi. Harusnya dia ngabarin, kagak jadi pergi. Nah, kalau jadi pergi juga, tetep ngabarin juga kita pergi. Gitu loh. Ya kagak bisa begitu, Duh. Itu namanya lu yang ngarep. Lu ngusih terima. Kalau emang kagak jadi pergi, ya dia kagak ngabarin. Bener dong? Masa? Bodoh. Hah? Bodoh. Halo? Kamu di mana? Di kosan. Kamu di kantor? Tadinya iya. Sekarang enggak. Udah di jalan pulang. Kok pulang? Reman pengkolan gak jadi syuting, ditunda. Aku jadi bingung. Mau ambil kerjaan lain. Tapi takut ini jalan. Memang gak ada kerjaan lain? Gak ada sih. Berarti bingungnya nanti aja kalau ada kerjaan lain. Kalau sekarang masih belum ada kerjaan lain, ya gak perlu bingung. Iya sih. Kamu sekarang di mana? Di jalan. Mau ngajak jalan? Mau sih. Tapi? Dompet aku tipis. Dompet tipis mah lumrah Atuh. Kan yang penting isinya. Justru tipis karena gak ada isinya. Iya. Maaf ya lain kali. Oke Atuh. Makasih. Gimana? Yen ngejadi main. Gak jadi ikut ajakan temen, mbak. Yen mau ngirit aja, ah. Nah, bagus tuh. Memang zaman lagi susah, Yen. Kalau gak penting-penting banget, gak perlulah keluar ruang. Iya, mbak. Cuma, Yen tuh gak enak kalau nolak-nolak kayak tadi. Ya kan tadi makanya, mbak udah bilang sama kamu. Jadi orang itu jangan gak enakan. Orang yang gak enakan itu suka dimanfaatin orang. Udah yang tadi kamu lakuin tuh udah bener kok. Iya tuh, mbak. Teh, keren. Yeay, Anto. Emangnya Anto tau, Teh yang lagi ngomongin apa tadi? Tau. Ngomongin apa? Gak jadi pergi main. Pinter banget sih nih anak bu ya. Bener juga sih, Tok. Anto. Bang, apa sih telepon aja kali ya? Serah. Tapi gak ganggu gak ya dia? Ya udah, jangan. Bisa penasaran. Ya kalau penasaran yaudah lu telepon aja. Tapi kalau dia ditanya-tanya, marah gak ya? Gakau. Bang, gimana sih telepon apa kabur ini? Gak usah. Tunggu aja, Yen ngabarin. Eh, jadi ini telepon? Iya. Labi lu. Manggut-manggut pake mainan dashboard, ngelepon juga. Tembak Anto. Halo. Halo. Yen. Ya. Jadi jalan jam berapa? Eh, ya Yen. Gak jadi jalan Bang Pandu. Gak jadi. Iya. Kalau emang gak jadi, kenapa gak ngabarin? Emangnya harus ngabarin? Enggak sih. Halo? Kenapa? Jadi? Emang kita ada janji? Katanya mau jalan. Ayo. Tadi diajakin jalan, katanya dompet tipis. Iya sih. Makanya kita ke Senayan aja. Senayan? Bukannya di sana banyak kafe-kafe kekinian. Pasti mahal-mahal. Emang gak takut dompet tambah tipis? Sorry, maksudnya Senayan itu di sekitar GBK? Apa tuh? Gelora Bung Karno, stadion, banyak tempat jogging. Bisa sekedar jalan-jalan juga. Atau kalau mau piknik juga bisa. Gak pake bayar lagi. Gratis. Oh. Ongkosnya juga murah. Tinggal naik teras Jakarta. Terus sampe. Kayaknya gak bikin dompet tambah tipis. Gimana? Oke. Kamu mau jemput atau ketemu di sana? Motoroni udah aku balikin. Kita ketemuan di sana aja ya. Yaudah. Aku naik ojek aja. Dah. Niat lo busuk sih. Jadinya kagak bakalan jadi rencana lo. Niat busuk apaan sih bang? Niat saya cuma ngantren sama nyari rejek Ki. Oks lo. Bawa-bawa rejek Ki lagi dosa lo. Lo kalau urusannya menyayain. Udah pasti ada udang dibalik batu. Gue tau. Udah dibalik batu. Udah dibalik batu. Halo? Bang Ojak jemput aku di kosan. Mau pergi? Iya. Oke. Duh, nih. Kalau orang kerjanya bener niatnya baik. Kerja timah dateng. Kayak gue barusan. Gak kayak lo. Emang saya nyari lagi apa gini? Nah, iya. Ayah lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bab? Belum. Lah kok belum? Bab-bab udah cek ke Babe, ke Bang Bowo. Tapi, catatan mereka bener. Bab-bab juga udah cek ke Bu Enda. Tapi, catatan Bu Enda juga bener. Terus itu uang siapa? Ya, berhubung gak ketahuan itu uang siapa. Niatnya mau disodakohin ke Musola. Eh, pas sampe Musola. Uangnya gak ada di saku. Hah? Emang kemana uangnya? Hilang. Astagfirullahaladzim. Kok bisa hilang sih, Bab? Ya, gak tau. Kalau Bab-bab tau mana emangnya bukan hilang. Ya, maksud ibu kok bisa hilang? Makanya Bab-bab tuh jangan teledor. Itu uangnya jatuh apa gimana sih? Eh, si Bab-bab bener-bener sebab. Ini uang kegeletak di dapur. Punya siapa? Alhamdulillah. Jadi, sodakoh. Sub indo by broth3rmax